Informasi selanjutnya pemirsa usai di Guir Hujan sejak dinding hari puluhan rumah di kota Balikpapan, Kalimantan Timur terendam banjir. Warga yang terjebak banjir, terutama anak-anak di dalam rumah, terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Satu keluarga di salah satu rumah kawasan Beler Balikpapan yang terendam banjir ini berusaha dievakuasi oleh petugas gabungan Basarnas, TNI, dan Polri. Proses evakuasi dilakukan menggunakan rubber boot akibat tingginya air merendam rumah mereka. Sejumlah kawasan rawan banjir kembali terendam air di Balikpapan, usai hujan terus mengguyur sejak dini hari. Dua kawasan terparah yang terendam yakni rumah warga di Jalan MT Haryono Kecematan Balikpapan Selatan serta di Ruas Jalan Beler Balikpapan. Selain warga, polisi juga mengevakuasi kucing yang ditemukan dalam kondisi kedinginan. Jembatan penghubung kepemukiman warga juga terendam air. Beberapa ruas jalan utama sempat lumpuh total dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Hingga kini kondisi banjir perlahan mulai surut sementara warga yang dievakuasi memilih kembali ke rumahnya untuk mempertahankan harta benda mereka. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainews melaporkan.